Selamat datang di kelas privat ternak tiktok IM Pro Digital ya Jadi ini adalah video pertama berkaitan dengan kelas privat ternak tiktok di IM Pro Digital Sebelum saya akan lanjut untuk menyampaikan beberapa materi Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mengenal siapa yang menjadi akan pematerinya Untuk di kesempatan kali ini Jadi perkenalkan dulu nama saya itu adalah Andrian Firmanto ya Jadi background saya adalah Sebelumnya saya adalah pengajar dari Vokasi Unitas Brawijaya Saya juga pernah menjadi area koordinator di PT. Subravaria Trijaya TPK ya Atau sering teman-teman melihatnya itu adalah Alfamat Dan saat ini pun juga saya adalah praktisi bisnis online ya Ada beberapa produk yang memang saya jual Mulai dari produk fisik, produk digital, ataupun jasa Jadi ini pun juga pelatihan Karena kesempatan kali ini juga merupakan salah satu produk dari IM Pro Digital Jadi berkaitan dengan jasa pelatihan Dan saya adalah founder dari IM Pro Digital Jadi IM Pro Digital itu adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang pemasaran online dan pelatihan digital marketing Itu sih sedikit untuk perkenalkan ya Untuk perkenalannya jadi ini adalah Facebook saya Mungkin kalau nantinya Punya Facebook Teman-teman bisa add ya Bisa add supaya nanti kita juga bisa saling berteman Sehingga kita bisa saling berdiskusi di sana Kalau untuk TikTok Jadi TikTok saya buat ini hanya beberapa bulan kemarin Karena untuk mendukung Apa itu saat teman-teman yang lainnya beli akun TikTok ya Beli akun TikTok di saya Kadang mereka butuh beberapa tips Sehingga saya bangun untuk akun ini Untuk membantu mereka Beberapa tips-tips atau beberapa trik yang berkaitan dengan TikTok Tentunya dalam pembelajaran tenag TikTok pun juga nantinya Bisa dipelajari juga disini ya Mungkin apa yang dibutuhkan Mungkin saat nantinya untuk melihat jam posting terbaiknya itu kapan Atau mungkin formula-formula yang lainnya Teman-teman bisa cek untuk di video disini ya Jadi video TikToknya ya Jadi teman-teman bisa add Supaya kita juga bisa berteman Jadi itu adalah beberapa perkenalan yang dari saya Terus untuk saya sampaikan untuk berkaitan dengan goalnya Jadi goalnya ini adalah Untuk kelas ternak TikTok Kesempatan kali ini adalah Mampu memaksimalkan TikTok sebagai channel distribusi pemasaran Jadi maksudnya disini sebagai channel distribusi pemasaran Itu adalah sebagai salah satu platform Untuk mendistribusikan konten-konten kita Yang tujuan untuk kegiatan marketing ya Jadi disini lebih fokusnya seperti itu Jadi bukan pembelajaran untuk berterna TikTok Untuk bisa menaikkan followers secara dratis seperti ini ya Bukannya tetapi Yang apa itu untuk kesempatan kali ini Kelas privatnya itu adalah Berterna TikTok untuk mendistribusikan konten-konten yang sudah ada Untuk mendominasi di TikTok Ataupun untuk mendistribusikan banyak konten itu Sehingga mudah diketemukan oleh Prospek ataupun calon konsumennya Jadi itu dulu ya yang ingin saya sampaikan Berkaitan dengan kelas TikTok di kesempatan kali ini Jadi goalnya itu adalah Berterna atau memaksimpan TikTok sebagai channel distribusi pemasaran Jadi disini nantinya adalah Kita akan membuat banyak akun TikTok Untuk mendistribusikan konten-konten kita Jadi kita bisa menjadi Trending tersendiri Atau mungkin kita ingin mempopulerkan Hashtag yang ingin kita branding Yang kita ingin kita brandingkan Ataupun untuk hal-hal yang lainnya Itu adalah untuk goalnya Jadi sekali lagi goalnya adalah Mampu memaksimalkan TikTok sebagai channel distribusi pemasaran di Tutakoi ya Terus yang berikutnya adalah fasilitas Jadi fasilitas yang didapatkan peserta dari kelas privat Di kesempatan kali ini itu adalah Tentunya yang pertama adalah Tentunya materi di kelas privat ya Jadi materi di kelas privat Mungkin kebanyakan disini itu adalah Berbentuk video Jadi sebenarnya itu adalah untuk kelas privatnya itu Kita lebih cenderungnya itu adalah offline Namun karena Apa itu permintaan requestnya Jadi Untuk diada ke secara online dulu Kalau dirasa nantinya Masih kurang begitu jelas Bisa Apa itu mengulang saat pertemuan offline Jadi ini adalah fasilitasnya Terus yang berikutnya nanti adalah Ada beberapa file pendukung Jadi nanti saya juga akan nge-share untuk Contoh-contoh tabel bagaimana management akunnya Dan lain sebagainya ya Terus ada juga untuk akses kelas online Jadi akses kelas online itu ada dua ya Jadi kelas online TikTok app Jadi ada beberapa hal ya Disini ada tujuh video yang bisa dipelajari Kelas online ini bagaimana Beriklan di TikTok Bagaimana cara mendaftar akun TikTok Cara membuat pikselnya Cara menghubungkan piksel ke Situs berdu dan LP berdu Terus Cara mengaktifkan piksel TikTok ad Membahas berdu id dan segala fungsi berdu Terus cara membuat campaign dan teknik TikTok ad Autoprofit ya Itu adalah untuk kelas online yang pertama Terus sedangkan untuk kelas online yang kedua itu adalah Untuk ini ya FYP formula ya Jadi bukan ini ya FYP formula Jadi disini adalah Ada beberapa video Ada tujuh video bagaimana Saat memulai TikTok Terus kenapa sih teman-teman harus main TikTok Terus yang berikutnya Instrumen konten TikTok Dan yang keempat adalah Logaritma FYP Terus isi konten auto FYP Terus profile menarik TikTok Dan tips ampuh FYP Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang Kita berikan kepada peserta Privat ya Tujuannya adalah Bisa menambahkan referensi Berkaitan dengan TikTok Mungkin disini saya tidak mengajarkan tentang TikTok ad ya Tetapi bisa langsung aja nanti Pelajari di kelas online-nya Ataupun disini Berkaitan dengan FYP formula nya Juga bisa dipelajari disini Sehingga nantinya Ketika Saya akan menyampaikan Sehingga sudah punya sedikit pandangan Dari beberapa referensi-referensi yang ada Terus apa saja sih Yang nantinya akan Kita pelajarin Ketika nantinya Ikuti kelas privat ini ya Jadi disini adalah Yang pertama adalah Kita akan belajar tentang Mindset nya Terus yang berikutnya Kita akan belajar bagaimana Meng-create akun Jadi kalau meng-create akun Saya rasa sih Hampir semua Mungkin sudah Bisa ya Untuk membuat akun Tetapi Disini adalah Penekanannya adalah Di ternak akun tiktok Jadi kita akan membuat akunnya Tidak Satu atau dua Tetapi kita bisa membuat puluhan Ratusan Ataupun Bahkan ribuan ya Karena memang tujuannya Untuk Di awal tadi juga Saya sampaikan bahwa Tujuan untuk di kelas privat Ternak tiktok Disini adalah Untuk Mendiristribusikan konten Karena kalau Di tutakoi itu adalah Kontennya sudah banyak Jadi ingin distribusikan Ke banyak akun Makanya Kemarin diikutkan Untuk di kelas privat Ternak tiktok Disini Itu adalah untuk Nanti Meng-create-nya ya Jadi disini pun juga Nantinya Bagaimana kita akan Memanajemen akun Yang sudah kita buat Sehingga nanti Semua kita bisa Dokumentasikan Jadi dokumentasikan Untuk Setiap akun-akunnya Terus yang ketiga adalah Kita akan belajar Perkaitan dengan Setting akunnya Jadi setting akun Disini adalah Untuk Keperluan SEO-nya ya Set engine optimization Jadi sehingga Saat orang search Yang di tiktok Untuk akun-akun kita Mesti ketemukan Terus yang berikutnya Adalah Publish content Jadi bagaimana kita Untuk meng-upload Kontennya Nantinya Yang akan kita pelajarin Jadi meng-upload Mulai dari di hp Ataupun mulai Nanti di komputer ya Tetapi di Kesempatan Di kelas ternak Aku titok disini Saya tidak mengajarkan Untuk Membuat kontennya Tetapi Cuma langsung kita Publish kontennya ya Karena Dari pembicaraan Yang terakhir kemarin Memang kontennya Sudah dari buang Tinggal meng-uploadnya saja Jadi Saya rasa tidak perlu Untuk Pembelajaran Untuk membuat kontennya Terus yang Kelima adalah Automation Jadi disini Nantinya adalah Yang pertama adalah Kita akan belajar Secara manualnya dulu Jadi berkaitan dengan Prosesnya Mulai di Create akun Setting akun Praktis konten Terus yang berikutnya Adalah kita Bagaimana Meng-autokan Sehingga nantinya Kita bisa meng-upload Secara Auto Menggunakan Robot Terus yang terakhir Itu adalah Evaluasi Jadi tentunya adalah Kita akan mengevaluasi Untuk Semua aktivitas Yang dilakukan Mana yang harus Nantinya ditingkatkan Dan Mana yang harus Diperbaiki Jadi Learning by practice Jadi Kita belajar Sampai mempraktekkan Jadi Dari Nantinya Aktivitas-aktivitas Praktek itu Tentunya nanti Kita akan dapat Pembelajaran-pembelajaran Kita akan dapat Kesimpulan-kesimpulan Oh ternyata Seperti ini Cara bermainnya Tentunya Tidak ada Untuk Bukum pastinya Bagaimana FVP Meledakan Tetapi Ada beberapa hal Yang memang Usaha-usaha kita Supaya Di Konten-konten kita Itu bisa Apa itu Bisa terpabis Dengan baik Tapi Sekali lagi Bahwa Untuk Di Kelas privat Ternak Akun TikTok Di sini Bukan untuk Berternak Akun-akun Yang seperti ini Bagaimana Meningkatkan Followers Dari Drastis Seperti ini Tidak Tetapi Lebih Difokuskan Bagaimana Membuat Akun TikTok Yang banyak Untuk Dapat dipakai Untuk mendistribusikan Konten-konten Yang sudah ada Sekarang ini Jadi tujuannya itu Jadi Membuat Apa itu Akun-akun yang banyak Jadi untuk Mendominasi Di Pasar TikTok Atau Untuk menjangkau Lebih banyak Korang Itu Itu adalah Video Pertama Untuk Di Kesempatan Kali Ini Video Perkenalan Dan Tentunya Apa saja Yang akan Didept Apa itu Kelas Ternaknya Terus Habis itu Apa saja Fasilitasnya Dan Siapa Situ Untuk Pematerinya Saya rasa Itu saja Untuk Di Video Kali Ini Kita Akan Lanjut Untuk Di Video Berikutnya